Pembersa Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat Rizma Sari duga kematian Balita 4 tahun di sawah besar karena gagal ginjal. Ini karena sebelumnya Balita bernama Muhammad Khalid itu diberi parasetamu. Kamis 27 Oktober 2022, Kepala Sudin Kesehatan Jakarta Pusat Rizma Sari memberikan keterangan terkait meninggalnya warga sawah besar, Jakarta Pusat Muhammad Khalid pada 18 Oktober lalu. Ia menugah Balita 4 tahun tersebut mengalami gagal ginjal akut karena sebelumnya Khalid mengonsumsi parasetamol. Jadi belum ada yang diagnosis pastinya api, karena itu semua masih dalam proses pemeriksaan, baik pemeriksaan apapun lah ya dari sampel-sampel yang harus diperiksa. Untuk lebih jelasnya pihak Sudin Kesehatan Jakarta Pusat masih melakukan pemeriksaan terkait obat yang diminum Khalid. 14 Oktober lalu, Khalid mengalami demam tinggi dan dibawa ke puskesmas Mangga II. Setelah berobat, dikasih obat parasetamol, dua botol pulang dari sana, dari puskesmas Mangga II. Sudah saya pulang ke rumah, setelah saya pulang ke rumah, kayak enggak di Mangga II sana kan dikasih obat yang dari anus juga, dari anus. Terus dokter bilang nanti selang 4 jam, baru dikasih obat parasetamolnya. Setelah 4 jam dari sana, dikasih obat parasetamol itu, ya belum ada perubahan yang signifikan sih. Malam itu tetap panasnya, enggak bisa tidur, nangis nulur, rewel. Dan besokan harinya, badan masih tetap panas. Orang tua korban sendiri mendapat informasi ginjal sang anak bermasalah. Namun keluarga belum mendapatkan hasil cek darah. Dan diharapkan mendapat informasi penyebab pasti meninggalnya sang buah hati. Robi Kurniawan, Jakarta.